Bandung adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak destinasi pariwisata, berupa tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Banyak wisatawan datang berkunjung untuk menikmati keindahan kota kembang ini. Bandung tak hanya terkenal dengan tempat rekreasi dan wisata kulinernya saja, tetapi Bandung juga memiliki tempat wisata sejarah yang meedukasi, seperti Museum Konferensi Asia Afrika, Museum Geologi, dan kali ini kita akan membahas tentang Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau MONJU adalah monumen yang terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48 Bandung. Lokasinya berada di kawasan terbuka, bergaris bentang lurus antara gedung sate dan gasibu. Monumen berdiri di atas tanah seluas 72.040 m persegi dan luas bangunan 2.143 m persegi. Info selengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan dari sejarawan. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dirancang oleh Selamat Piro Sanjaya dan berupanya Profesor Sunario mulai diresmikannya tahun 1995, tepatnya 23 Agustus. bentuk monumen menyerupai rumpun bambu yang banyak hidup di daerah Jawa Barat. Pohon yang tegak lurus ini dikenal dinamis dan cepat tumbuh membuat munculnya kearifan lokal tentang bambu Atau dikenal dengan Awigde Gunana Dinakahirupansa Popoe Timi Miti Lahir Nepiken Kamaut Orang Sunda selalu memanfaatkan bambu untuk kehidupan hingga meninggal. Bangunan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dibangun dengan garis lurus dari gedung sate sebagai pemimpin provinsi Jawa Barat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan Gunung Tauban Prahu di mana posisi ini mewakili citra masyarakat Jawa Barat yang biasa bergaul dengan alam. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat memiliki suatu ruang khusus yaitu ruang pamer di mana di dalamnya ada ruang pamer atau ruang artefak ada juga ruang diorama. Terdapat relip pada bagian dinding depan monju relip ini menceritakan sejarah Perjuangan Rakyat Jawa Barat mulai dari masa kerajaan, masa pergerakan, masa kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan dalam melawan penjajahan baik Belanda, Inggris maupun Jepang. Sebagai warga Indonesia yang baik dan menghargai para pahlawan bahwa kita harus menumbuhkan cinta terhadap wisata sejarah agar sejarah tetap terus terkenang dan menjadi edukasi tersendiri bagi setiap masyarakat. Wisata Sejarah yuk!